Selama saya mengikuti kajian kelompok ini, banyak hal yang menyimpang dalam ajaran tersebut. Di antaranya, panatisme kelompok yang membuat agama jadi betul-betul. Yang kedua, mengkabirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan jamaah ini. Dan yang ketiga, memaksakan untuk berdiri negara Islam Indonesia dengan menggantikan ideologi pancantila dengan ideologi agama. Dengan berbagai cara, termasuk dengan cara keperasaan pemberontakan. Yang semua ini mengakibatkan perpecahan dalam agama dan berusaha persatuan roh milik Indonesia. Maka, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menghilih proses jambut baikan masalah. Untuk itu, saya minta agar saudara-saudara mengikuti kuilapan saya. Mohon ditirukan dengan suara yang keras Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah 1. Mengakui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Mengakui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Tidak berkentangan dengan syarikat Islam Tidak berkentangan dengan syarikat Islam 2. Meninggalkan dan menjauhi Meninggalkan dan menjauhi Segala bentuk paham maupun tindakan Segala bentuk paham maupun tindakan Yang bisa memecah belah Yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia Setia dan patuh Setia dan patuh Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Setia terhadap Setia dan patuh Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Demikianlah Acara Sabut Bayat sudah diraksanakan Semoga Allah memimpin kita Dan meridui kita semua Ya Allah Ampunilah kami Rahmatilah Terima kasih telah menonton!